Dalam hadis yang disahirkan oleh Syekh Salim bin Iyid al-Hilari, Rasulullah s.a.w. bersabda Ada tiga perkara yang membinasakan, kata Rasulullah s.a.w. Apa itu? Yang pertama, syuhkun muta' Kekikiran yang ditaati Yang kedua, hawa nasu yang diikuti Dan yang ketiga, kata Rasulullah s.a.w. Dan seseorang merasa bangga dengan dirinya Seseorang yang merasa bangga dengan otaknya Saya ini kan profesor, dokter, masa? Akhirnya dia bangga dengan dirinya Ada lagi yang satu bangga dengan ilmunya Saya kan sudah hafal ini, sudah hafal itu Masya Allah, saya ini kan alim ulama Kalau orang sudah merasa dirinya alim Pasti wujud tuh, pak Orang Syekh al-Bani saja Ketika beliau dikatakan Seorang yang sangat alim Apa kata beliau? Saya ini tuwailib Beliau tidak mengatakan talib Beliau mengatakan apa? Anak tuwailib Apa tuwailib? Tawailib itu tasgir dari talib Yang menunjukkan kepada peremehan Maksudnya Saya ini cuma penuntut ilmu kecil Bayangkan, Syekh al-Bani r.aimullah Tidak pernah merasa dirinya bang? Ulama Hatta para ulama terdahulu pun Tidak pernah merasa dirinya ulama bang Mereka selalu merasa Saya ini masih penuntut ilmu Saya masih penuntut ilmu Kalau seseorang sudah mengengat dirinya besar Kalau seseorang sudah merasa dirinya alim Masya Allah Bahkan seakan-akan dia menempatkan dirinya dengan para ulama Seperti ini pasti egonya tinggi, pak Kalau sudah egonya tinggi, pak Semua orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya Sudah, dihabiskan Walaupun terkadang itu hanya sebatas istihadiyah Itu sering terjadi ya Makanya Rasulullah s.a.w. mengatakan Ada tiga perkara yang sifatnya itu Bisa membinasakan seorang hamba Di antaranya apa? Seseorang merasa bangga dengan dirinya Hadis ini umum Baik berbangga dengan kecerdasan Baik berbangga dengan kekayaan Baik berbangga dengan keilmuan Baik berbangga dengan amalan salih Ya Merasa diri antum sudah banyak Apa amalan solehnya Masya Allah Atau antum merasa sudah Lebih lama ngajinya Saya kan sudah lebih senior dari dia Kamu berapa bulan ngaji? Lima bulan? Saya ini sudah sepuluh tahun Wah Bangga